Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel kita berhitung Pada kesempatan kali ini kakak akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana sih cara mencari KPK dari 36 dan 60 Tetapi sebelumnya jangan lupa like video ini dan subscribe channel kita berhitung Supaya kakak lebih bersemangat lagi dalam membuat video pembahasan soal lainnya Bagaimana sih kak cara mencari KPK dari 36 dan 60 Salah satu caranya kita dapat menggunakan pohon faktor Kita langsung saja 36 Kita harus membagi 36 dengan bilangan prima mulai dari yang terkecil Bilangan prima itu apa? Bilangan yang lebih dari angka 1 yang hanya dapat dibagi oleh angka 1 dan angka itu sendiri Bilangan prima itu misalnya apa saja sih kak? Kakak tuliskan bilangan prima mulai dari yang terkecil Yaitu 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya Kita mulai membaginya dengan 2 Apabila tidak bisa kita coba dengan 3 dan seterusnya 36 dapat kita bagi 2 tidak? Bisa karena 36 merupakan bilangan genap 36 dibagi 2 sama dengan 18 18 masih bilangan genap Dapat kita bagi 2 lagi Hasilnya 9 9 dapat kita bagi 2 tidak? Tidak bisa Kita bagi 3 9 dibagi 3 sama dengan 3 3 merupakan bilangan prima Sehingga kita dapat melanjutkan ke bilangan selanjutnya 60 60 dapat kita bagi 2 Hasilnya 30 30 dapat kita bagi 2 Hasilnya 15 15 dibagi 2 bisa tidak? Tidak bisa karena bukan bilangan genap 15 dapat kita bagi 3 Hasilnya 5 5 sudah bilangan prima Sehingga kita dapat melanjutkan ke langkah selanjutnya Yaitu Menuliskan faktorisasi primanya 36 2 2nya ada berapa? 1, 2 Ada 2 Dikali 3 3nya ada berapa? 1, 2 Ada 2 Selanjutnya yang 60 2 2nya ada berapa? Ada 2 Dikali 3 Dikali 5 Lalu bagaimana kah Cara mencari KPK-nya? Kita dapat mencari KPK-nya Dengan memperhatikan Seluruh bilangan Atau angka yang ada Di dalam faktorisasinya Kita tulis seluruh bilangan Dan apabila ada yang sama Kita tulis salah satunya Yang paling besar 2 pangkat 2 Dan 2 pangkat 2 Kan sama kan nilainya? Sama-sama 4 Sehingga kita tulis salah satu saja Dikali Ada 3 dan 3 pangkat 2 Lebih besarnya yang mana? 3 sama dengan 3 Kalau 3 pangkat 2 Sama dengan 9 Ingat kita tulis 3 pangkat 2 Dikali 5 2 pangkat 2 Sama dengan 4 3 pangkat 2 Sama dengan 9 Dikali 5 Sehingga kalian hitung 4 dikali 9 Dikali 5 Berapa? 180 Sehingga KPK dari 36 Dan 60 Adalah 180 Bagaimana adik-adik? Apakah kalian sudah paham? Apabila kalian sudah paham Kalian luar biasa Apabila belum paham Silahkan ulangi lagi videonya Dan apabila ada yang ingin ditanyakan Silahkan tulis di kolom komentar Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton